Intro Halo Sobat Sobat Semua Yang berada dimanapun Salam jumpa kembali di channel Hari PLTS Jadi kali ini saya akan berbagi ya Atau sharing Bagaimana cara membuat door lock atau pengunci pintu dengan memakai remote Jadi untuk mengunci atau membuka pintu dengan remote Ada pun bahan-bahannya sudah di depan kamera ya Sobat Sobat Jadi saya pergunakan peralatannya yang sangat sederhana dan banyak di pasaran Oke kita lanjut kawan-kawan Dan jangan lupa di like atau di subscribe ya Agar channel Hari PLTS cepat berkembang Jadi peralatan yang dibutuhkan adalah Pertama ini ya holder baterai ya Seperti ini yang tiga baris Dan baterai bekas laptop ya Ini baterai-baterai copotan bekas laptop Kita butuh tiga ya karena pemakaian 12V Oke dan ini ya alatnya ya Alatnya door lock seperti ini ya Pengunci pintu dengan tegangan 12V Jadi sistem selenoid ya Yaitu di dalam sini ada kumparan Tembaga Dan dikasih dengan listrik 12V Dia akan menjadi magnet Dan magnet itu jika bekerja menarik ini ya Tuasnya ya Jadi mundur Dia akan tarik Dan jika tidak ada tegangan Dia akan maju Mengunci Oke jadi peralatan yang terakhir ini ya Remote satu channel ya Yang banyak dipakai Dijual Di pasaran online juga Nah ini receivernya Ini transmitternya ya Kita buka dalamnya ya Kawan-kawan ya Jadi alatnya sederhana dan kecil Nah seperti ini ya Jadi dia punya remote-nya Satu channel satu relay Nah seperti ini Jadi Relainya seperti ini Dia memakai tegangan 12V dan daya amperenya ya Mencapai 10A Kalau untuk pakai 220V Nah ini bagian antenanya ya Dan dibaliknya seperti ini Jadi ada Normally close Com Normally open Dan power ya Plus minus ya Vmin dan Vplus Oke teman-teman Langsung kita lanjut Rakit ya Dengan peralatan sederhana ini Kita bisa mengunci pintu Atau membuka dengan remote Jadinya Bisa jarak jauh Kawan Kawan langsung kita rakit ya Jadi Pertama holder baterai Dengan door lock ya Kita sambungkan kabel biru ini negatif ya Merah positif Yaitu negatifnya dengan negatif Battery holder ya Atau power Jadi power memakai 12V ya Kita Contohkan dengan memakai baterai bekas laptop 3 buah 12V Dan Kita masukkan ke bagian Minus ya Jadi minusnya ada di sebelah kanan Vmin Ya Vmin ya Kita masukkan Vmin nya di sebelah sini Ya Seperti ini ya Lalu kita kencangkan ya Kawan ya Untuk Power minusnya Ya Sudah kencang ya Dan Power plusnya ya Sebelahnya ya Jadi power plus ada di sebelahnya Kita masukkan kabel Power plus Untuk baterai ya Jadi power plus untuk baterai Seperti ini Power plusnya kita bypass ya Dengan kabel ya Untuk nanti masuk ke Door lock Tapi melewati relay ya Sebagai saklarnya Ya Seperti ini ya Kawan ya Lalu kita masukkan ke Plus Sini ya Ya Ke plus ini ya Kawannya Langsung kita kencangkan Bautnya Oke Sudah kencang ya Jadi kabel power sudah terpasang ya Plus minus Dan plusnya ya Plus yang kita bypass Masuk ke Sini kawan Ya Kesini ya Jadi sebagai saklar Nanti Dia punya Door locknya Oke Kita kencangkan ya Jadi plusnya Kita masukkan Kesini Ke normally open ya Ya Ke normally open Ya Seperti ini ya Kawannya Jadi plusnya dari power Kita Ambil Dan masuk ke Com Masuk ke Com ya Seperti ini Com ada di tengah Kita kencangkan lagi Ya Sudah kencang ya Jadi masuk ke Com Nah Seperti ini ya Masuk ke Com ya Di antara Normally close Dan normally open Oke Langsung kita lanjut ya Jadi Untuk plus Dari Door locknya Masuk ke Sini ya Normally Open Ya Masuk ke Sini ya Normally open Ya Langsung kita Kencangkan Ya Sudah terpasang Semua Kawan-kawan ya Jadi Seperti ini Pemasangannya Untuk Kabel Power ya Sebelah sini ya Plus minus Nah ini power Power dari baterai Dan untuk Dari door lock Yang ini Dan masuk Plus Ke Normally Open dan Com Supaya Menjadi Saklar Sebagai listriknya Untuk Door lock Oke Teman-teman Langsung kita tes ya Dia punya Door locknya Kita masukkan Baterai Baterai bekas Laptop Baterainya Seperti ini ya Oke Kita langsung Tes kawan Jadi Kita Coba Tes Disini Dia punya Door locknya Dan remote Dan remote Seperti ini ya Kita pencet Remote Dia langsung Masuk Dan kita pencet Lagi Dia keluar Jadi Seperti ini ya 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 Jadi Untuk Mengunci Pintu Dengan Remote Oke Kawan-kawan Langsung Kita Praktekkan Di Pintu Cara Kerjanya Pengunci Pintu Dengan Remote Terima